Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru, Palang Merah Indonesia PMI menyiapkan 4 unit truk tangki air bersih. Sejumlah armada truk tangki air bersih tersebut akan beroperasi setiap hari dengan mendatangi lokasi pemukiman warga serta sejumlah titik pengusian di Kabupaten Lumajang. Palang Merah Indonesia PMI akan terus melayani masyarakat yang terdampak bencana awan panas keukuran Semeru di Kabupaten Lumajang. Salah satunya dengan melakukan pendistribusian sebanyak 5.000 liter air bersih yang setiap hari dibutuhkan oleh para korban. Sebanyak 4 unit armada truk tangki milik PMI ini akan terus beroperasi setiap hari. Armada itu akan menyuplai kebutuhan air di toilet-toilet yang ada di tempat pengusian termasuk menyuplai air bersih untuk para relawan di Kem Desa Penanggal. Ternyata ada beberapa titik yang memerlukan dukungan distribusi air sehingga tangki kita mem-backup diantaranya pengungsian yang ada di lapangan penanggal dan ada di curah kebuan juga ada. Termasuk kemarin juga membantu warga untuk membersihkan masjid dengan tangki kita support airnya. Untuk tangki yang ada di sini kita menggunakan yang menerjunkan 4 armada tangki untuk kebutuhan air di Kem Pengungsi yang ada di Desa Penanggal ini 2 tangki air ini untuk men-support toilet-toilet yang ada di penampungan. Untuk saat ini, suplai air bersih sangat dibutuhkan oleh para penyitas herupsi Gunung Semeru sebab di lokasi pengungsian maupun di permukiman warga sangat sulit mendapatkan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, PMI juga membangun 10 unit toilet per table di lokasi pengungsian untuk melengkapi kebutuhan para korban erupsi Semeru dan para relawan yang ada di lokasi bencana. Dari Jember Hisham Nugroho, National TV melaporkan.